Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka alat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Nah setelah hampir Dua minggu, bahkan tiga minggu Tidak upload di channel aku, aku cuti dulu kemarin Karena kebetulan suster aku pulang Terus ke lebaran kan, terus aku juga butuh Refreshing, sekarang aku I'm back Dan kemarin juga emang pas duang puasa Aku menyelesaikan dapur ini Welcome to my new kitchen everyone, semoga kalian suka ya Dengan desain dapur aku yang baru Semoga biar kita bisa semangat gitu loh Nonton videonya Nah hari ini pun aku memilih Menu yang super simple, tapi mewah Jadi menurut aku ini Resep Indomie termewah yang pernah aku liat gitu Adalah Indomie Karbonara versus Indomie Bolognese Kenapa bikin dua, karena menurut aku Kalo aku mendedikasikan satu video Khusus Indomie Karbonara doang Kayak agak cover ya Makanya bikin langsung dua-duanya Jadi kalian yang gak suka Karbonara Ya liat yang bolognese Ya masih suka bolognese Langsung liat yang karbonara Dan yang membedakan Kalo kita pake Indomie Jadinya match-innya Itunya kita pake match-in Indomie gitu Gak pake kalo donon MSG Jadi sebenernya resep ini bisa juga kalian pake Untuk bikin pasta Karbonara dan pasta Bolognese Tinggal pake bumbunya Oke Aku udah semangat nih Siapa yang semangat? Oh ya sebelumnya kalian coba komen dulu sekarang di bawah Kalian itu lebih tim Karbonara Saus-saus creamy Atau tim Bolognese Karena kalo aku sebenernya aku suka dua-duanya sih Yang penting pedes sih tuh Langsung aja kita liat sekarang step by stepnya Yuk kita mau mulai bikin mie Karbonara dan mie Bolognese Ini bahan-bahan yang kita butuhkan Pertama kita bikin saus Karbonara dulu ya Ini masukkan mentega secukupnya Disini aku pake 1 sendok makan mentega Lalu masukkan bawang bombay dan bawang putih Bawang bombaynya disini aku pake setengah Dan bawang putihnya pake 5 butir Tapi bisa sesuai selera kalian ya Bebas kok Lalu masukkan sosis Disini aku pake sosis sapi Tapi kalo kalian mau pake sosis sayam pun sama enaknya Nah baru masukin bumbu indomie kaldu ayamnya Kalian mau pake 1 bungkus boleh 2 bungkus juga boleh Disini aku hanya pake 1 bungkus karena sudah cukup gurih Lalu masukkan minyak dari indomie kaldu ayamnya Dilanjutkan dengan oregano dan juga rosemary Sambil diicip-icip kalian tambahkan gula Dan juga lada Jangan lupa dicobain biar rasanya pas sesuai selera kalian Nah sekarang saatnya kita masukin Susu cair 300 ml Ini belum apa-apa rasanya udah enak banget loh Masukkan keju cheddar secukupnya juga ya Aku lumayan banyak karena aku memang suka Saus yang creamy Ketika semua sudah merata Kalian masukkan 1 sendok makan tepung terigu Kalo menurut kalian sausnya kurang kental Kalian bisa tambahkan lagi setengah sendok makan tepung terigu Lanjut sekarang kita bikin saus bolognese nya Gunakan minyak goreng Bawang bombay bawang putih Dan juga daging cincang 400 gram Ditumis sampai matang Lalu kalian masukkan oregano Dan rosemary lagi Untuk seasoning Disini aku tidak pakai additional garam Karena aku sudah pakai bumbu dari indomie gorengnya Kalian bisa pakai 1 bungkus atau 2 bungkus Sesuai setelah kalian Selain bumbu indomie nya Aku tambahkan juga gula dan juga lada Gula membuat sausnya lebih manis dan enak Kalian bisa juga memasukkan minyak dari indomie nya Tapi kecap dan sausnya tidak usah dimasukkan ya Setelah dagingnya matang Kalian bisa masukkan tomato puree atau jus tomat Aku disini menggunakan 1 buah tomat Lalu ditambahkan dengan saus tomat 5 sendok makan Gampang ya Tapi rasanya enak banget Nah buat yang suka pedas Bisa ditambahkan seperti biasa Cabai rawit Nah sekarang kalian tinggal siapkan indomie nya Kalian rebus dengan air Jadi deh tinggal disajiin Ada indomie karbonara Ada indomie bolognese Sesuai dengan cara kalian Kalian bisa coba 2 resep ini Dijamin ketagihan Ini indomie tapi super mewah banget Rasanya kayak makan pasta di restoran Itali Selamat mencoba Sampai jumpa di restoran Itali Yummy Nah tadi kalian udah lihat step by step Itu sama aja sama kayak kalian bikin spaghetti Cuma diganti mie gitu kan Nah sekarang mari kita coba Aku tadi udah makan yang bolognese Dan dua-duanya udah aku cobain Kalau aku sebenernya lebih suka bolognese Karena bolognese bisa dikasih rawit lebih banyak lagi Tapi sekarang kita cobain saja dua-duanya Bagi yang suka creamy sauce Pokoknya kalian wajib cobain resep ini share Dan nanti jangan lupa tag aku ya Aku pengen lihat hasil mie karbonara Sama mie bolognese kamu Kita cobain dulu yang karbonara Jadi kita gak terlalu kaget kepedesan gitu ya Bismillahirrahmanirrahim Jujur ya Emang enakan pake indomie dibanding pake pasta Gimana dong Mungkin ini adalah Pastanya orang Indonesia gitu ya Kayak kita bisa membuat menu gitu loh Sebenernya mie itu Jangan diremehkan Karena emang indomie itu enak banget Dan indomie dicampur apa aja beneran enak Dan ini by the way Tidak sponsor ya Video nya tidak sponsor Ini emang beneran jujur gitu Emang hasil dan Emang si bumbu creamy nya sama blonese nya juga emang ya enak gitu Jadi tambah indomie tambah enak lagi Ya selamat makan 5 star Enak Banget 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 Bahkan cream sauce nya Kalau kalian lagi mau berhemat misalnya ya Gak usah pake smoked beef juga udah enak kok Yang penting cream sauce nya aja dicampur sama bumbu Indomie rebus kaldu ayam nya tuh bener-bener Kenikmatan yang hal kiki Lo gak makan lagi ya Jangan marah ya Yang penting aku gak masih lapar banget soalnya sekarang Hmm 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 Sekarang Saatnya kita nyobain yang bolognese Bener aku masih ketagihan banget makan yang carbonara Tapi ya udah kita harus coba ya Yang bolognese kan kita juga udah capek-capek bikin gitu Aduh Kalau yang bolognese tuh Jadi menurut aku ya Si bumbu indomie kan biasanya overpower banget ya Biasanya kalau apapun makanan Kalau udah dikasih bumbu indomie tuh gak kerasa Udah kalah aja sama bumbu indomie Tapi kalau ini tuh enggak Jadi Bumbu indomie nya tuh kayak membuat Ada rasa ayam sedikit di bolognese nya Walaupun terdengar aneh Tapi beneran enak banget Sekarang kita makan Hmm 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 Beneran Yang siapapun ya Yang pertama kali nyiptain indomie carbonara dan bolognese Menurut aku juga jenius Karena emang enak Gimana dong Dan jujur aku emang tipe orang Yang lebih suka mie dibanding pasta Kayak bumbu spaghetti Ditaro di indomie itu perfect Karena aku beneran suka Konsistensi dari mie nya indomie Terus bumbunya bumbu spaghetti gitu Aduh pintar banget Selamat makan Hmm 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 Enak banget Kalau aku sangat suruh battle 2 ini Gimana ya Jadi gini Kalau kalian Lagi nih Pulang dari kampus Atau pulang dari kerja Gitu kan Laper Kedinginan Musim hujan Kayaknya lebih enak makan yang carbonara Gitu loh Tapi kalau kalian kayak abis Kecapean olahraga Yang kayak butuh penyegar tubuh Mendingan coba yang bolognais Pake rawit yang banyak Karena enak banget Jadi dua-duanya aku gak bisa pilih Dua-duanya enak banget Gimana kalian tadi Jangan lupa untuk share resep ini Share video ini Share ke semua Teman-teman saudara Ibu bapak Adik Kakak Tetangga Teman kosan Teman kuliah Biar resepnya tersebar luas Kalau kalian mau jadiin bisnis Aku seneng banget Apalagi sekarang banyak banget Alhamdulillah banget Yang udah pake resep aku Dan dijadiin bisnis Aku bener-bener seneng banget Dan aku support Every move you are making Karena menurut aku Aku juga emang niat awal Bikin channel ini Untuk bisa menginspirasi orang lain Nah Kalau udah nonton sekarang Saatnya kalian like Dan subscribe to this channel Channel ini akan aku setiap hari Rabu Dan hari Minggu Jadi jangan sampai ketinggalan Gimana biar gak ketinggalan Kalian langsung klik aja Notification bell di bawah Tuk Nah Jadi kalo aku upload kalian tau Nah Terima kasih udah nonton Sampai ketemu lagi di Cooking with Tashi berikutnya I'll see you in my next one Bye-bye Oke Jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin Kalo aku akan ada yang giveaway Di setiap video aku Apakah itu giveaway-nya Tapi official merchandise Dari Cooking with Tashi Yaitu adalah Satu buah apron buat subscriber aku Apronnya seperti yang aku pake gini Ada logonya lucu banget Kenapa sih kalian suka Caranya gimana Gampang banget ya Pertama kalian cukup subscribe ke channel ini Kedua tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga komen di bawah Kenapa sih kalian mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Jadi kalo kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan Thank you for watching Bye-bye 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 Bye-bye